Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam yang tidak begitu gelap, rembulan sedikit memberikan cahayanya, hingga membuat mata Meli mampu sedikit melihat keadaan di sekitarnya. Meli yang baru saja memasuki kampung itu, mencoba menenangkan pikirannya. Dia berlahan berjalan sambil terus melihat ke sekeliling kampung itu, dengan harapan menemukan Rido kekasih hatinya. Tiba-tiba tepat di hadapannya, Meli melihat seorang nenek bertongkat berjalan membelakanginya. Badan Meli gemetaran. Ini nenek manusia apa setan ya? Ya Tuhan, lindungilah hambamu, Guma Meli. Dia lalu memberanikan diri menyapa si nenek yang berjalan mendahulinya. Maaf nek, saya mau tanya. Nenek lihat seorang pemuda masuk ke sini enggak? Saya lagi mencarinya nek, tanya Meli. Gak usah kau cari, sebentar juga kamu bakalan ketemu, karena setiap manusia yang masuk ke sini, akan menjadi warga di sini untuk selamanya. Si nenek menjawab, tanpa menoleh ke arah Meli. Nenek itu berjalan terus. Sejenak Meli terdiam, dia bermaksud mau nanya kembali, tapi si nenek sudah tidak ada. Loh, kok tiba-tiba hilang ya? Aneh, kata Meli dalam hati. Apa maksud si nenek tadi ya? Ridho, lu kemana sih? Lu bikin aku jadi ketakutan. Guma Meli. Begitu lagi berjalan bagai maling yang mengendang-endap, sesaat Meli melihat anak-anak yang bermain kelereng, dan wanita yang lagi menyisikutu di kepala teman wanita satunya lagi. Dia juga melihat wanita parubaya yang lagi menyapu. Sama persis dengan yang tadi dikilihat. Aneh, ini kan tengah malam, tapi mereka benar-benar sulit dimengerti, pikir Meli. Selagi diselimuti berbagai pertanyaan dalam benaknya, tiba-tiba Meli melihat seorang anak yang sedang memakan mentah daging kelinci. Mulutnya berlumuran darah. Meli terus melihatnya. Anak itu terdiam kemudian menoleh ke arah Meli. Matanya melotot. Lidahnya menjelur keluar. Giginya bertaring dan rambut gondrong acak-acakang. Berlahan Meli mundur. Meli menjerit ketakutan dan lari pontang-panting tanpa arah tujuan. Sesaat dia berhenti sambil melihat ke belakang. Takutnya anak tadi mengejarnya. Tapi ternyata tidak. Namun begitu membalikan badan. Nenek yang tadi ada lagi di hadapannya. Nenek, tunggu. Meli berteriak menghampiri si nenek. Si nenek pun berhenti. Belum juga Meli sempat berbicara. Si nenek membalikan badan menghadap ke arah Meli. Kaget luar biasa. Meli melihat sosok nenek itu matanya merah menyala. Dan mukanya rusak. Nenek itu kemudian tertawa sambil mendekati Meli. Meli menjerit ketakutan. Dia hanya bisa memenjamkan mata dan melipatkan tangan di dadanya. Jangan ganggu aku, Nek. Aku gak bersalah. Ucap Meli memohon. Tapi sebuah tangan merabah pundang Meli. Meli menjerit. Ini aku, Mel. Ridho. Ucap sebuah suara. Begitu Meli membuka matanya. Ternyata benar Ridho ada di hadapannya. Meli pun mendekatnya erat. Ternyata kamu, Do. Iya, Mel. Kamu kenapa kesini? Ini tempat benar-benar angker. Tanya Ridho. Aku nyusul kamu. Aku khawatir sama kamu. Lagian kamu pakai masuk kesini segala. Meli balik bertanya. Aku juga gak tahu, Mel. Awalnya aku mimpi. Begitu sadar. Aku ada di tempat ini. Aku gak tahu sama sekali. Maafkan aku membuat kamu takut. Kata Ridho. Iya sudah. Kita bahas di luar saja nanti. Yang penting kita harus keluar dulu dari tempat ini. Ini tempat benar-benar tempat setan. Kata Meli. Iya, Mel. Ridho pun memegang tangan Meli. Dan mereka beranjak pergi mencari jalan keluar. Namun Meli seakan lupa dari arah mana tadi dia masuk. Terus kita ke arah mana, Mel? Aku masuk sini kan tidak sadar. Mungkin kamu lebih tahu. Tanya Ridho. Aduh. Kenapa aku lupa ya? Kata Meli. Mereka pun berhenti sejenak. Mau kemana kalian? Tiba-tiba seseorang bertanya dari belakang. Serentak Ridho dan Meli membelikan badan. Betapa kagetnya mereka. Terlihat sosok kaki tua dengan kepalanya yang hampir putus. Dan mukanya hancur sedang berada di hadapan mereka. Ridho dan Meli pun berteriak. Siapa kamu? Dengan tubuh gemetar Ridho bertanya. Sementara Meli bersembunyi di belakang tubuh Ridho. Merasakan takut yang luar biasa. Gak usah kalian tahu siapa aku. Yang harus kalian tahu. Sampai kapampun kalian tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini. Kalian sudah menjadi warga di sini. Kata kakek itu. Ayo Mel, kita pergi. Ridho dan Meli pun lari meninggalkan sosok kakek yang menyeramkan itu. Mereka terus berjalan. Namun anehnya. Setelah sekian lama mereka berjalan. Mereka seakan merasakan masih ada di tempat itu-itu saja. Aku capek banget dok. Israt saja dulu. Meli berhenti. Nafasnya ngos-ngosan. Kita terjebak Mel. Kita tidak bisa keluar. Padahal tempat ini tidak begitu luas. Jika kita melihatnya dari luar tadi. Bahkan kita tak mampu melihat adanya pagar pembatas tempat ini. Tempat ini seakan tak ada ujungnya. Aneh. Kata Ridho. Terus kita gimana dok. Aku gak mau tinggal selamanya di sini. Semoga saja Diki dan Laras kembali ke sini. Membawa orang yang mampu mengeluarkan kita. Ucap Meli ketakutan. Selagi mereka berbicara. Mereka melihat banyak sosok orang yang menyeramkan. Semua keluar dari pintu rumah. Berjalan mendekati Ridho dan Meli. Sosok tubuh tanpa kepala. Muka kuda berbadan manusia. Dan anak kecil yang sedari tadi bermain kelereng. Tiba-tiba berubah menjadi sosok anak-anak yang sangat jelek. Mukanya seram semua. Aku takut doh. Kata Meli. Tenang Mel. Kita harus mengalahkan rasa takut ini. Kamu harus tetap pegang erat tanganku. Supaya kita tetap bisa bersama. Bacalah doa semampu yang kamu tahu. Ucap Ridho menenangkan. Kembali menceritakan Diki dan Laras yang baru saja sampai di rumah Pak Kades. Permisi Pak. Diki mengetuk pintu. Iya. Jawab Pak Kades sambil membuka pintu. Kalian? Iya Pak. Tolong teman kami Pak. Tanpa basa-basi Diki langsung minta tolong. Memangnya kenapa dengan teman kalian? Tanya Pak Kades heran. Kedua teman kami masuk ke hutan yang dibatasi pagar itu, Pak. Jawab Diki. Bapak kan sudah peringatkan. Jangan masuk ke tempat itu. Kata Pak Kades. Gak tahu Pak. Teman kami seakan ada yang menuntun masuk ke sana. Kata Diki. Jalan satu-satunya. Kalian harus menemui kuncin gunung ini. Kata Pak Kades memberi solusi. Dimana Pak tempat kuncin itu? Tanya Diki. Di ujung desa ini. Di sana ada rumah satu-satunya di tengah sawah. Pas jalan di kaki gunung yang kalian lewati tadi. Namanya Ki Surya. Terang Pak Kades. Terima kasih Pak. Kita segera ke sana. Kata Diki. Ya sudah. Semoga berhasil. Tungkas Pak Kades. Mereka pun pergi terburu-buru. Setelah terus melihat mencari-cari. Akhirnya ketemu juga rumah kuncin itu. Sepi banget ya. Laras bergumam. Jelas sepilah. Sudah jam tiga subuh. Orang belum ada yang bangun. Kata Diki. Itu sepertinya rumah kuncin yang kita cari. Ayo Ras. Kata Diki sambil menunjuk ke sebuah rumah. Tiba di depan pintu. Diki pun mengetuknya. Beberapa lama kemudian akhirnya ada yang buka. Seorang kakek tua. Siapa ya? Kakek itu menyapa. Maaf. Apakah benar ini rumahnya Ki Surya? Tanya Diki. Ia benar. Saya sendiri. Kata kakek itu. Yang ternyata adalah Ki Surya. Kita pendaki gunung Ki. Kami mengadakan kemping di puncak. Kami mau minta pertolongan. Kata Diki langsung pada pokok masalahnya. Masuklah kalian dulu. Kita ngobrol di dalam saja. Ajak ke Surya. Mereka pun masuk ke rumahnya. Pertolongan apa masuk kalian? Tanya Ki Surya. Kedua teman kami masuk ke hutan yang dipagar itu Ki. Tolong kami Ki. Kata Diki. Apa? Ki Surya terbelalak mendengar ucapan Diki. Kalian benar-benar teroboh. Apa kalian sudah minta izin ke warga desa? Mungkin mereka sudah ngasih wejangan sebelum kalian ke sana. Tanya Ki Surya. Ia kek. Kami sudah menemui Pak Kedes. Beliau pun memang sudah mewanti-wanti kami. Untuk tidak masuk ke situ. Tapi entah bagaimana. Teman kami seperti tidak sadar masuk ke sana. Seperti ditarik sesuatu kekuatan. Kata Diki. Sejenak Ki Surya termenung. Hanya satu yang bisa menolong mereka. Namun itu sulit dilakukan. Jika gagal. Maka temanmu akan selamanya tinggal di sana. Kata Ki Surya. Apa itu Ki? Tanya Diki. Sebentar. Kata Ki Surya. Dia lalu masuk ke kamarnya. Dan kembali lagi. Kalian harus membawa kambing sebagai tumbal. Dan dikalungi kalung ini. Kata Ki Surya sambil memberikan sebuah kalung. Tapi ingat. Waktu kalian tidak banyak. Kalian hanya punya waktu sebelum matahari terbit. Jika matahari sudah terbit. Dan kalian belum bisa melakukannya. Maka mereka tak akan bisa keluar. Kata Ki Surya. Kata Ki Surya. Diki dan Laras pun menyisir desa mencari kandang kambing. Sambil terus melihat jam tangannya. Diki berjalan lirik sini dan lirik sana. Apa kita akan berhasil menyelamatkan mereka? Laras bertanya. Gak tahu Ras. Ini sudah hampir jam 5 pagi. Dan kita belum dapat juga kambingnya. Jawab Diki. Itu sepertinya kandang kambing, Dik. Laras menunjuk sebuah kandang di depan pekarangan rumah warga. Iya Ras. Kita coba ke sana. Kata Diki. Setelah benar-benar yakin itu kandang kambing. Diki dan Laras pun menghampiri rumah yang dikira pemiliknya itu. Permisi. Teriak Diki. Pintu rumah pun diketuknya. Dan tak lama kemudian ada yang membuka. Ah, dan yang tadi siang ketemu ya. Ada apa? Tanya seorang lelaki parubaya pemilik rumah itu. Iya, Mang. Kami mau minta tolong. Ternyata teman kami memasuki hutan yang dipagar itu, Mang. Mereka ada di sana dan tidak bisa keluar. Kami telah menemui Bapak Kuncen. Katanya jalan satu-satunya. Harus dikasih tumbal kambing, Mang. Ucap Diki menjelaskan. Apa? Kok bisa ke sana? Kan Mamang sudah bilang. Jangan. Bahaya. Kata Bapak itu kaget. Iya, Mang. Memang kami ceroboh. Panjang ceritanya, Mang. Maaf kami terburu-buru. Tolong, Mamang batu kami. Kami butuh kambing. Ucap Diki. Itu kambing milik Mamang kan? Terunjuk Diki mengarah ke kandang kambing dan bertanya. Ia, tapi Mamang tidak punya kambing lagi dan hanya itu tabungan Mamang. Kata Bapak itu. Kata Bapak itu. Mamang tenang saja. Saya akan membeli kambing Mamang tiga kali lipat. Mamang tunggu saja di rumah Pak Kades. Mobil saya di sana, Mang. Tunggu saya kembali. Tunggu saya kembali. Tunggu saya kembali. Ntar saya bayar. Gimana, Mang? Tanya Diki. Ia sudah, Dan. Bawa saja. Semoga ada hasilnya. Kata Bapak itu. Terima kasih, Mang. Maaf. Kami buru-buru. Kata Diki. Ia, Dan. Silahkan dibawa. Kata si Bapak. Akhirnya mereka pun mengeluarkan kambing itu dari kandangnya. Dan terburu-buru membawanya ke hutan larangan itu. Lama di perjalanan dan rasa lelah yang mereka rasakan. Tak menghalangi semangat mereka untuk menolong teman mereka. Melly dan Rido. Ras, hampir jam 6 pagi. Kita masih di sini. Ayo cepat, Ras. Kata Diki. Sambil menarik kambing, Diki dan Laras terus berlari. Laras benar-benar merasakan lelah yang luar biasa. Karena naik setengah lari ditanjakan terus-menerus. Aku capek, Dik. Aku gak kuat. Kata Laras. Ya sudah. Kamu jalan pelan saja. Ikuti aku dari belakang. Biar aku jalan agak cepat. Setelah sampai di sana. Kamu tunggu aku di tenda. Dan beresin semua barang kita. Nanti aku ke sana. Doakan saja agar aku bisa bawa pulang Melly dan Rido. Kata Diki. Ya sudah. Gak apa-apa. Aku sendiri saja. Nanti aku tunggu di tenda. Kata Laras. Jaga dirimu baik-baik ya. Kata Diki. Akhirnya Diki meninggalkan Laras yang berjalan pelan. Karena kecapean yang luar biasa. Tepat jam 6 pagi. Diki baru sampai di depan pagar hutan itu. Tanpa menunggu lagi. Diki lalu memasangkan kalung pemberian kuncen itu di leher kambing. Dan mengiringnya masuk ke pintu pagar. Kambing itu pun masuk. Dengan perasaan cemas. Di luar pagar Diki menunggu hasilnya. Namun tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Di dalam hutan kini terlihat Rido lagi memeluk Melly yang pingsan. Mereka dikelilingi oleh makhluk aneh. Tubuh Rido menggigil. Merasakan takut yang luar biasa. Dia tak bisa lari meninggalkan Melly yang sedari tadi pingsan karena takut. Di sana juga terlihat sosok wanita aneh. Lidahnya menjulur panjang. Matanya hampir keluar. Rambutnya tak teratur dan mukanya yang rusak. Sosok itu maju mendekati Rido sambil tertawa cekik ikan. Kalian akan mati pelan-pelan. Jasadmu akan membusuk di sini. Dan ruh kalian akan menemani kami di sini untuk selamanya. Nah, kata sosok menyeramkan itu. Wanita itu berkata cempreng tidak jelas sambil tertawa. Rido tak bisa berkata apa-apa. Dia hanya merasakan takut yang luar biasa. Tiba-tiba datang seorang kakek yang kepalanya hampir putus dan bermuka hancur. Dia mendatangi Rido sambil membawa daun yang ditekuk berisi darah. Minumlah, kata kakek itu. Tidak, itu darah. Pergi kalian. Jangan ganggu kami. Kata Rido ketakutan. Kakek itu lalu tertawa. Memecah suasana. Pegang dia. Aku akan paksa dia minum ini. Kata si kakek. Kemudian puluhan makhluk aneh itu mendekat dan semakin dekat. Berhenti kalian. Tiba-tiba ada yang berteriak dari belakang makhluk itu. Semua menoleh, termasuk Rido. Ternyata yang berteriak itu adalah manusia berkepala kambing. Kalian jangan ganggu kedua manusia itu. Mereka temanku. Biarkan mereka berdua keluar dari sini. Dan aku akan menghantikannya dengan kambing. Kata sosok aneh itu. Sesaat semua berhenti. Tak lama setelahnya. Semua makhluk aneh tersebut mendekati manusia berkepala kambing itu. Pergi dulu kalian. Aku akan kembali setelah kedua manusia ini keluar. Aku janji. Kata sosok manusia kambing. Sekejap semua makhluk itu pun menghilang. Lalu manusia berkepala kambing itu mendekati Rido. Kamu jangan takut. Aku akan menolongmu. Ucapnya. Siapa kau? Rido malah bertanya. Aku datang karena temanmu yang minta. Jawab sosok itu. Sejenak Rido teringat Diki dan Laras. Meli yang pingsan. Pipinya ditepuk-tepuk. Bangun Mel. Dan dengan beberapa kali tepukan. Akhirnya Meli sadar dan langsung berteriak. Ketika melihat manusia kambing itu. Tenang Mel. Makhluk itu baik. Katanya suruhan teman kita. Mungkin Diki dan Laras yang melakukannya. Ayo kita pergi. Ucap Rido sambil menarik Meli berdiri. Kalian akan aku antar ke pintu pagar. Ayo ikuti aku. Kata sosok manusia kambing itu. Meli dan Rido pun mengikutinya. Selagi berjalan. Rido pun bertanya. Maaf. Kalau boleh tahu ini tempat apa ya? Ini tempat pesugihan. Ini tempat membuang tumbal dari orang yang sudah memberikan janji pada setan. Orang musrik yang ingin cepat kaya. Kata makhluk itu. Makanya kalian ada harapan selamat. Karena kalian tidak terikat janji. Tapi dalam waktu sehari semalam. Jika kalian masih ada di sini. Maka kalian akan selamanya tinggal di sini. Sambungnya. Terus kamu siapa? Rido bertanya kembali. Aku adalah makhluk yang selalu bersama kikuncen gunung ini. Katanya. Tidak lama kemudian mereka pun sampai. Ternyata benar. Kini terlihat pintu pagar arah keluar. Keluarlah kalian. Kalian temanmu menunggu di sana. Tapi sebelum keluar. Tolong bukakan kalung di leherku ini. Dan kembalikan pada pemiliknya. Terima kasih sudah menolongku. Kata Rido. Akhirnya Rido membuka kalung itu. Sesaat setelah kalung itu dibuka. Rido dan Meli pun kaget luar biasa. Makhluk itu berubah menjadi kambing seutuhnya. Rido dan Meli pun keluar setengah berlari meninggalkan kambing itu. Diki yang sederit tadi menunggu cemas. Dan duduk di bawah pohon. Terkejut saat melihat Rido dan Meli keluar dari hutan itu. Rido. Mel. Kalian selamat. Alhamdulillah. Teriaknya. Makasih ya dik. Laras mana? Tanya Rido. Mungkin sudah ditenda. Tadi aku tinggalkan dia di jalan. Karena takut tidak keburu menolong kalian. Kata Diki. Terima kasih ya dik. Kamu lebih mengutamakan keselamatan kita. Rido pun memeluk Diki. Kamu memang sahabatku. Aku gak akan melupakan jasamu. Ucap Rido. Ayo kita lihat laras. Meli mengajak Diki dan Rido. Mereka pun menuju ke tenda. Dan ternyata laras sudah ada di sana. Rido. Meli. Alhamdulillah kalian selamat. Kata laras sedih bercampur bahagia. Iya ras. Makasih ya. Ini semua karena kalian berdua. Memang kalian sahabat kita yang paling baik. Meli pun memeluk laras. Iya sudah. Barang-barang sudah aku beresin. Mendingan kita pulang. Mumpung masih pagi. Ucap laras. Karena semua sudah diberesin. Mereka pun pulang turun menuju ke desa. Singkat cerita sampailah mereka di rumah Pak Kades. Terlihat Pak Kades sedang berbicara dengan Pak Petani yang punya kambing itu. Alhamdulillah kalian selamat. Ucap Pak Kades menyambut mereka. Iya Pak. Alhamdulillah. Akhirnya kami bisa kembali lagi ke sini. Kata Diki. Tunggu ya Pak. Uang kami di dalam mobil. Ucap Diki sambil mengambil uang dan kemudian membayar janjinya. Pada Pak Petani pemilih kambing itu. Makasih ya Pak. Atas bantuannya. Ucap Diki. Iya Den. Sama-sama. Kata Pak Petani. Sewaktu beristirahat. Diki berbicara. Oh iya dong. Antar aku ngantering kalung ini ke rumah Pak Kuncen. Biar Melis sama Laras di sini saja. Rido pun menganggukan kepalanya. Mereka pun pamitan untuk mengembalikan kalung itu ke rumah Kisurya. Sesampainya di rumah Kisurya. Diki dan Rido pun mengucapkan banyak terima kasih pada Kuncen itu. Dan memberikan sejumlah uang sebagai rasa terima kasihnya. Setelah itu mereka pulang kembali menuju Melis dan Laras di rumah Pak Kades. Setelah berpamitan kepada Pak Kades dan Pak Petani itu. Mereka pun pulang kembali ke Jakarta dengan segudang pengalaman. Yang tak pernah bisa mereka lupakan seumur hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.